Memirsa Komisi 1 DPRD Kota Ambon mengundang Polres Kota Ambon dan pihak keluarga guna membahas pembunuhan mahasiswa Universitas Patimura yang ditemukan tewas di Jembatan Merah Putih pada Kamis malam. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon menggelar rapat komisi bersama Polres Kota Ambon dan Pulau-Pulau Liasi serta pihak keluarga pada Senin siang. Rapat yang berlangsung di ruang komisi tersebut dihadiri wakab Polres Ta Ambon Ajun Komisaris Besar Polisi Heri Budianto. Dalam kesempatan ini, Heri diminta anggota komisi untuk menyampaikan terkait penanganan kasus pembunuhan terhadap Hussein Suat yang tengah ditangani Kepolisian Polres Ta Ambon. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Seth Formes, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan balai jalan dan jembatan terkait kamera CCTV di kawasan Jembatan Merah Putih. Hal ini dilakukan agar membantu proses penyelidikan melalui barang bukti CCTV saat pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Saat ini barang bukti berupa alat tajam yang digunakan pelaku belum ditemukan. Komisi berharap dengan CCTV yang terpasang di kawasan Jembatan Merah Putih ini bisa memperlihatkan pelaku saat membuang pisau yang diduga sebagai senjata untuk menghabisi nyawa korban. Tadi dalam persidangan, dalam rapat, ada salah satu teman kita berkoordinasi dengan pihak balai jalan dan jembatan yang bertanggung jawab terhadap pengolahan JMP yang kanturnya gedung bundar di bawah JMP itu. Nah ternyata mereka sampaikan bahwa ada CCTV yang milik mereka yang di posisi tengah. Atas dasar pernyataan itu, maka kami minta kita membantu pihak kepolisian menyampaikan informasi itu supaya pihak Polres Pulau Amunan Pulau Bawaliasi bisa ke kantor PU Balai Pengelolaan JMP itu supaya bisa melihat atau mengambil CCTV itu. Mungkin saja di CCTV itu bisa terkarekan kejadian terkara pada saat itu dan bisa membantu pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus ini sesuai faktor-faktor yang ada. Karena alat bukti itu sampai sekarang kan belum dapat pisau itu. Menurut KPR Anggapelaku, bahwa dia melemparnya ke laut. Kita belum tahu bahwa apalagi keterangan dia ini benar atau tidak. Nah kalau ada CCTV itu sangat bagus. Sehingga kita bisa melihat, oh ternyata alat bukti. Sebelumnya Hussein Suat dan kelompok pemuda cek cok di jembatan Lipi, Kota Ambon pada Kamis malam. Seusai cek cok, sekelompok pemuda itu membunuh Hussein Suat dengan cara sepeda motor korban ditendang hingga terjatuh. Pelaku lalu menusuk bahasiswa Fakultas Teknik Universitas Patimura menggunakan pisau dapur. Korban ditemukan tewas dengan dua luka tusukan di jembatan Merah Putih. Nona Lopati, Moluka TV melaporkan.